Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII akan menggelar musyawarah cabang kedua yang akan digelar di halaman Institut Agama Islam Darussalam IAIDA Blokagung di Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tenggalsari. Acara Musyab IKPMII II tersebut akan digelar selama dua hari, yaitu pada tanggal 19 hingga 20 Maret 2022. Ia akan dihadiri oleh ratusan peserta sekabupaten Banyuwangi. Acara yang digelar selama dua hari tersebut, ratusan peserta akan menginap di lokasi acara Musyab IKPMII II ini. Acara yang dibuka pada hari Sabtu atau malam Minggu itu diawali dengan hiburan Miami dan dilanjutkan dengan debat kandidat calon Ketua Umum IKPMII Kabupaten Banyuwangi periode 2022 hingga 2027 yang juga akan disiarkan secara live di JTV Banyuwangi. Sedangkan untuk acara inti pada hari Minggu yaitu pemilihan Ketua Umum IKPMII dengan diikuti lima calon diantaranya Agus Baituwangi, Muasin, Wempi Fahmi, Abdi Fauzi Hadiono, dan Ahmad Aliwafa. Alhamdulillah ini persiapan dari Musyab IKPMII II, cabang Banyuwangi ini alhamdulillah sudah 90 persen tinggal bagaimana pelaksanaan nanti di hari H karena semua sudah termodisikan. Acaranya ini nanti dimulai tanggal 19, marah Minggu, itu nanti pembukaan seremonial, seremonial pembukaan yang dimulai sekitar jam habis maghrib itu hiburan Miami, terus jam 7 itu debat kandidat yang live di JTV, sampai jam 8, jam 8 baru dimulai seremonial acara, sampai jam 9, dan nanti ada orasi kebangsaan dari Ketua PW IKPMII Jawa Timur. Ya harapannya ini acara bisa berjalan dengan baik dan kondusif, walaupun sampai setiap detik hari ini keadaan di luar memanas, karena dari lima calon yang telah mendeklarasikan ini saling klaim-klaim hubungan. Dalam acara itu juga akan dihadiri oleh Ketua IKPMII Jawa Timur, yaitu Tori Kulhaq, yang juga Bupati Lumajang, dan juga beberapa perwakilan dari wilayah. Dan di Eka, JTV Banyuwangi.